Alasan dan penjelasan kenapa Indonesia bisa kalah di SEA Games Mobile Legends Jadi kita langsung aja cuy, masuk ke video pembahasan Jadi guys kita udah tau hasil kalo Indonesia kalah dengan Filipina di final dengan skor 3-1 Nah, tapi banyak dari kita-kita juga yang kayaknya sih mungkin bingung tentang alasan kenapa sih bisa sampe kalah Padahal hampir mau sempet untuk comeback dari posisi satu sama Nah, alasannya itu ya cuman gara-gara satu hero ini Nah, hero ini tuh gak di-ban Bahkan pas pihak Filipina dapet, ya orang Indonesia yang ngasih gitu aja ya Dan banyak juga yang bilang emang gara-gara itu hero ya Dan kita bakal coba untuk bahas sampe kenapa ini hero tuh bisa sampe bener-bener menjadi penyebab Indonesia sampe kalah Jadi kayak di game pertama, kita tau banget kalo untuk draft pick Filipina tuh punya Lolita, kemudian dia juga punya Xavier yang udah berhasil diambil Ada Baxia, ada Wanwan dan juga ada Esme Nah, ini 5 hero yang dipilih sama Filipina di game pertama Dan di game pertamanya orang Indonesia pilihnya itu Masha, Angela, Popol Kupa, Akai sama si Lilia Nah, jadi untuk di mid lane itu Lilia duel sama si Xavier Nah, tapi Xaviernya ini dia selalu dapetin kombinasi kombo yang pastinya ngeganggu pergerakan Indonesia terutama untuk hero-heronya ya Gara-gara punya mystic feel ya, ngeganggu pergerakan Jadi bisa bikin musuhnya itu kena immobilize Jadi nanti pergerakannya itu terhambat dan malah mereka tuh gak bisa gerak Jadi ngedelay pergerakan dari Indonesia Yang pertama Dan di game pertama ini, Wanwan dikasih lagi untuk Filipina Dan udah ada Xavier, ada Wanwan Jadi ini adalah 2 hero yang emang langganan band Tapi ini dikasih buat Filipina Nah, ini yang jadi bikin gameplay Indonesia tuh jadi makin kesulitan ya Udah gitu Wanwan-nya kalo udah dateng kombinasi kombo dengan si Xavier Wanwan tuh enak banget buat ngeaktifin ulti Karena ya musuhnya gak bergerak Jadi langsung ada kombinasi ulti yang bisa dikeluarin sama Wanwan Dan itu bisa ngetargetin bahkan lebih dari 1 orang Jadi kayak war-nya juga jadi gak imbang Yang Xavier-nya juga bisa lepasin ulti kapanpun Dan dia suka kapan dia mau keluarin tuh Dia pasti keluarin gitu aja pas dia udah ultinya tuh ready Dan jaraknya itu kan satu map Berarti kalo misalnya mungkin dari pihak Indonesia-nya udah mau recall Mainnya tuh dari jauh aja udah Xavier-nya Bisa nyicil bahkan kayak si Popol Kupa-nya Bahkan Angela sekalipun tuh bisa dicicil dari jauh Xavier-nya mungkin lagi di base sendiri Nah ini yang bikin si Indonesia juga makin kesulitan Akibat juga Akai yang agak susah buat lock ke Wanwan Soalnya Wanwan kan dia bisa lepas Xavier-nya juga gak bisa kesentuh Walaupun sempet beberapa kali momen Masanya bisa ngejangkau pake sprint Tapi ya Xavier-nya juga pake sprint Selain dia dikejar ya dia juga bisa kabur Jadi alasan game pertama ya gara-gara udah Wanwan udah jadi berat Ada Xavier juga yang ngeganggu pergerakan dari tim Indonesia Nah lanjut di game kedua Di game kedua Indonesia sekarang ngambil Xavier-nya nih Nah ini bagus nih Xavier di tangan Indonesia Hero pick-nya itu ada si Franco Ada Xavier, Clint, Dairod, dan Karina ya Ini Karina bagus banget guys karena Dia bisa kayak imun dari basic attack terutama buat Popol Kupa yang walaupun dia sebagai roamer dari pihak Filipin Tapi dia build-nya pasti build damage Ada juga MM Jadi 2 MM tuh bisa ter-counter secara langsung Buat bisa kita pake kayak Karina udah buat nahan damage mereka Tapi yang bikin sulit ini adalah Pergerakannya si Baxia yang sulit banget dihentiin Gara-gara dia punya rotasi early yang cepet banget Pake skill 1 dia udah bisa rotasi ke turtle Bahkan langsung ngambil buff lagi Tapi gara-gara satu momen aja ya Ini Indonesia kayak berhasil ngentiin Kayak genking yang dilakuin pas mau pitlor Itu gara-gara Xavier juga Xaviernya tuh gunain mystic fieldnya Buat ngehentiin pergerakannya Filipin Dan ini 1-1 udah di-ban guys Ini 1-1 udah di-ban Dan itu pun di-ban sama Filipina Karena mereka udah tau 1-1 ini pasti bakal ngeganggu Cuman gara-gara resiko mereka nge-ban 1-1 Xaviernya yang lagi posisi Indonesia first pick Jadi didapet Dan ini pun sama ya MVP di game pertama Yang didapet sama Filipin itu Xavier Di game kedua Nah ini game kedua bakal tetep sama kasusnya Dengan Xavier yang di tangan Sans yang dapetin MVP Tapi sekarang enaknya karena apa? Karena ada di-road yang bisa ngejangkau bahkan hero belakang Dengan pake flicker ya Dia bisa flicker ulti Untuk nge-ulti si Cecilion Bahkan mungkin nge-burst Esmeralda Yang punya defense yang pastinya tinggi Dan Franco yang bagus banget dari Finn Dia flicker skill 1 Flicker ulti Conceal ulti Gigit hero-hero yang emang penting buat Filipin Kayak Brody Bahkan Cecilion Itu 2 hero yang bisa di-stop dengan Suppress efek dari Franco Makanya ini Franco ini bagus banget Pilihan Romer yang emang tepat banget Lebih lengkap dari Kaja yang punya efek suppress Hanya dari ulti Tapi Franco tuh punya hook plus ulti Jadi makanya Franco nih sekarang langsung jadi populer Dan jadi pilihan Dan ini yang jadi power pick buat Indonesia tuh bisa menangin game kedua Jadi posisi skornya itu satu sama Tapi tetep garis bawah Xavier nih yang ngeganggu banget Oke lanjut di game ketiga Indonesia kayak gak Gak sadar tentang Yang ngeganggu tuh di game ke satu tuh apa Xavier dikasih lagi sama Filipin Filipin dapetin hero power pick mereka Hero nyaman mereka Terutama Imam Nihaji Yang Kong Asa tuh dia player dari Blacklist Dia tuh emang suka banget main hero midlane yang punya range jauh Di V Dia tuh kayak jarang pake Lilia Bahkan dia Farsha dia suka tuh Tapi sekarang dapet Xavier lagi Dan meta 4 sprint guys 4 sprint Dipik sama Filipin Buat ngejanggau atau kabur Gara-gara ada YV di tangan Tim Indonesia Dan hero picknya ini kurang lebih ya Kayak YV Kufra Uranus Wajar sih kenapa Kerry dipik sama si Gonzalez Atau dari tim Filipin Karena ada 3 hero tebal guys Ada Kufra Uranus sama si Baxi Ya udahlah Lepas sih Kerry itu enak banget Untuk kita pake ya Untuk kita burst Buat hero-hero yang tebal kayak gini Nah Sebenernya sih untuk Beatrix Itu udah bagus banget dari cewek ya Dia udah Manfaatin banget Sniper Untuk ngadu range Karena kan Kerry gak bisa ya Kalau kayak ngadu range Untuk sniper Karena kan range-nya tuh jauh banget Nah Ini nih Cewek udah bagus banget Dia udah mainin range sniper Buat ngadu One versus one Sama Kerry Tapi Seiring bawa late game Severe juga udah mulai jadi Itemnya Udah level 15 Itu mystic field Mystic gasnya segala macem Pokoknya skill dari Severe tuh Ngeganggu banget Bahkan cewek sekalipun Dia lagi di ujung jungle Severe lagi di pit lord tuh Di ultiam aja Darah dia tinggal setengah darah guys Nah Emang harus di ban sih Ngeganggunya itu parah Bahkan Ngeganggunya itu Bukan secara langsung Tapi gak langsung ya Tiba-tiba darah kita tuh yang posisi dari penuh Langsung sekarat gara-gara ulti dia doang Dari mana gitu ya Dan sisanya udah mulai masuk Fase mid game Late game Akai ini ngeganggu banget guys Dia bisa ulti Dia bisa ulti bahkan kayak Yaudah Culik satu Misalnya culik Evie Atau nyulik Beatrix Nah Emang secara damage Ultinya ini emang gak ada damage ya Paling dia sakit dari skill 2 masih ke 1 Tapi kalau ulti dipake Yang inisiasi tuh bukan dia doang guys Nah inisiasi pasti ada Carry Ada Xavier Lanjut ada Esme Jadi Disini Akai itu bukan untuk sebagai damage tertinggi Tapi dia tuh jadi initiator damage buat jungler Ya Jadi tipenya itu jungler Tapi dia inisiasi Ya open map buat Ngemajuin Satu-satu hero yang Kayak Evie Amabitrix Makanya Filipin ini enak banget Dia buat Nge-rollplay gamenya Menangin gamenya itu Di game ketiga ini Karena Xavier lagi Plus Akai sama Carry Tiga hero Dipik sebagai second pick Prioritas tuh yang hero-hero tipis Makanya diginya dipik Ini udah bagus banget Jadi nanti diginya itu pas Udah liat Akai mau nyulik satu orang Nah itu digi pasti ulti Buat nge-stop Ultinya Akai biar useless Nah sisanya Hero yang dipik sama Filipin tuh ya Kurang lebih hampir mirip Kayak di game ketiga Cuman ada pergantian beberapa Paling kayak Sekarang Villaluna yang nge-pik Lolita Lolita disini buat nge-stop Mungkin antara damage-nya Buat si Wanwan Jadi Ultinya juga bisa dipakai Buat area Banyak banget lah Konsep Permainan Lolita tuh yang bagus Buat tim kayak Filipin Kayak gini ya Xavier Dipik lagi guys Jadi ini yang ngeganggu pastinya ya Keluarin lagi Mystic Field Ngegantiin lagi pergerakan Wanwan Bahkan digi Saya skill walaupun ya Mungkin ada digi Tapi kan mungkin gak mungkin ya Digi tuh kayak Keluarin skill dia buat Hanya untuk Mystic Fieldnya si Xavier Kayak Kayak useless aja gitu ya Skill yang punya cooldown cepet Versus Cooldown yang lama kayak ulti Jadi mendingan dia pake ultinya itu Untuk Akai Nah cuman beberapa momen tuh kayak Harusnya Ya Mungkin kayak dari Wanwannya tuh bisa dapetin free hit Karena kan ada digi yang bisa narik gitu ya Reverse Reverse time Bisa langsung narik balik Nah itu Wanwan bisa langsung pecahin marknya Langsung ulti Tapi sayang sekali skemanya si Indonesia ini gak Gak se-realita yang kita omongin ini ya Dia gak sesuai dengan yang terjadi di gameplay Ya terakhirnya Dengan Gonzalez pake Beatrix Dia pake sniper Dari jauh bisa dapetin hit Bahkan dengan mudah dia buat hit Untuk ke Cecilien Jadi Cecilienya tuh tiba-tiba darah dia udah tinggal setengah Si Digi tiba-tiba darah udah tinggal seperlima Ya Dan Di momen tertentu Pada saat pause Lagi berlangsung ya Banyak banget pause yang terjadi guys Kayaknya mungkin di setiap game tuh Kita ada liat tuh Metap Orang bilang tuh meta pause ya Pause Cuman Yaudah lah terlepas dari pause Kita udah tau pause ini kan Ya kedua tim bakal gak gerak Jadi gak bakal ada yang main Diam-diam Yaudah lah pasti pause Pasti mereka pada Gak ada yang megang gadget Jadi udah pasti nih kayak Menang mental Menang pick Dan Kalo bisa sih kalian Kalo emang lagi solo rank Ikutin turnamen yang ada di Mobile Legends Kalo bisa save year di band lah guys Kecuali kalian first pick Ya Udah pasti dapet save year Ya pick aja udah save year Tapi gitu ya Harus tau cara mainnya kayak gimana Dan Yaudah 4 game total Cuman guys Harusnya kan kita bisa bawa BO5 ya Cuman gak apa-apa lah Emang belum rezeki Tahun ini Mungkin Indonesia juara Moga aja si game selanjutnya Indonesia bisa juara Dan Kurang lebih kayak gitu aja cuy Untuk pembahasan singkat Gue gak mau kayak terlalu lama Soalnya Yang lebih detail Mungkin kalian bisa liat di Di tempat lain Tapi kalo untuk ini Kita bahasnya full match singkat Kayak penjelasan Nama alasan Kalo memang kalian ada alasan Terkait Kayak Kenapa Indonesia bisa kalah Kalian bisa langsung aja cuy Komen di bawah Dan mungkin aja kalian punya saran ya Kayak Harusnya Indonesia tuh picknya ini Ben aja save year Pake Laila mungkin ya Ada yang pake Laila Tiba-tiba mungkin kan Komen juga di kolom komentar Di bawah Dan Kurang lebih kayak gini aja guys Video kali ini Jangan lupa cuy Di like, di share, komen Dan juga di subscribe Bye bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.